Halo teman-teman drummer, teman lagi sama saya Iman Nah, saya lagi ngetes ruangan Seperti apa Kita coba ya, ini masih, saya belum masih pake micing Belum beras sih sebenernya studionya, tapi ya kita coba ini gitu ya Oke, saya mau membahas sedikit masalah alfabet of drumming Jadi, Benny Grapp itu di DVD-nya The Language of Drumming Dia menjelaskan pentingnya kita menguasai alfabet of drumming Jadi ada 24 alfabet Detailnya sih sebenernya saya udah jelasin ya Di belajar note balok 1 sampai 9 Itu sebenernya basicnya, dasarnya dari situ gitu Kita coba ambil contoh aja Note 116, note 116 kan berarti dalam satu ketuk Kita mainin 4 kan Nah, pertanyaannya adalah Apakah 4-4 yang harus dimainin? Nggak kan? Kita punya pilihan loh Jadi kalau saya misalnya mau mainin cuma 2 note aja nih 2 note Pilihannya kan ada 4 ya Jadi saya misalnya mau naronya di 1-3 Tua, gapad, itu kan Jadi, tua, ga, pat, tua, gapad Dua sama empatnya saya nggak mau mainin Tua, ga, pat 1, 2, 3, 4 Nah, itu fungsinya apa sih? Saya akan mainin bass drum sama snare-nya di ketukan 1 Jadi kalau 4 per 4 itu adalah saya akan ngitungnya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Saya akan contohin beat yang simple aja ya Nah, dari situ saya mau nyoba Kan tadi ayatnya begitu Ini bass drumnya di ketukan 1, 3 1, 2, 3, 4 Du, ta, du, ta, du, ta Snare-nya di back beat-nya 2, 4 Nah, sekarang saya mau mainin itu tadi Kalau kita misalnya note 11-nya dimainin semuanya Di hi-hat Maka beat-nya akan jadi berubah jadi seperti ini Nah, itu kan kalau 4-4-nya dimainin ya Kalau tadi saya ingin maininnya 1, 3 Jadi, tu, wa, tu, wa, ga, pat Tu, wa, ga, pat Tu, wa, ga, pat Tu, wa, ga, pat Akan jadi seperti ini Gampang kan ya Nah, sekarang kalau saya mainkan itu di 2, 4-nya Jadi Jadi Itu aja Udah berubah Gimana kalau misalnya Saya mau mainin 3 note aja 3 note misalnya di 1 2 3 Nah itu beatnya juga udah berubah lagi Nah itu Itu aja udah berapa beat Tadi yang kita bisa ciptain Hanya dengan merubah high hatnya aja Nah kalau ada lagi Contoh Satu mempat Nah itu Itu yang sering disebut dengan shuffle Lebih tepatnya teksas shuffle kali ya Karena kalau shuffle biasa Itu biasanya 1 2 3 Triplet dia Tua ga Namun kalau teksas shuffle Saya nonton di DVD nya Daniel Glass Modern drummer festival 2010 Dia jelasin kalau teksas shuffle itu lebih ke Note 116 Jadi dia mainin di Hi hatnya di 1 5 4 Berubah lagi kan Berubah lagi Dari sini aja Dari sini aja Karena konsepnya ngerti Nanti itu Ini kan saya contohin cuma di High hat ya Nanti bisa saya contohin di Snare drum Bisa saya contohin di Bass drum Dipindahin ke bass drum Oh kalau saya pengen mainin 2 note Di bass drum Tapi pecahannya Note 116 Saya bisa mainin di 1 5 3 2 5 4 1 5 4 1 5 4 Misalnya Itu saya pindahin Bass drumnya Tua ga patu Tua ga patu Tua ga patu Tua ga patu Nah jadinya kayak gitu tuh Kalau saya pindahin Satu bass drumnya Saya maininnya Di satu sama empat Nah jadi luas sekali Itu saya cuma ngasih Gambaran aja Jadi teman-teman drummer Kreatif lah Dengan segalanya Dengan Dengan note Note itu Karena kalau kita menguasai Note Alphabet of drumming tadi Yang jumlahnya Ada 24 Nanti teman-teman drummer Bisa Mengaplikasikannya Ke drum Oh kalau saya Mainkan di high hat Seperti ini Kalau saya mainkan di Snare Dia akan jadi seperti ini Tadi saya udah contohin Kalau saya mainkan di Bass drum Itu akan jadi seperti itu Gitu kan Nah Selebihnya Kuasain dulu Makanya Nanti bisa Nanti kalau saya maininnya Sebagai tool-in Gimana ya Itu bisa lagi Jadi luas sekali Nah oke Kayaknya cukup setian Kalau ini saya Masih ngetes doang Yang kita Nggak pakai microphone Cuma print Ngetes aja Seperti apa Oke Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya Benar-benar Pakai microphone Pakai segalanya Dan Salam drummer Sampai jumpa di video selanjutnya